Janda miskin selalu sinonim dengan kata kasihan, janda miskin selalu sinonim dengan situasi membutuhkan, janda miskin tak pernah masuk dalam hitungan. Apalagi kalau kita berbicara tentang persembahan, ya tak ada list dalam list donatur yang kita siapkan, ya tak terhitung karena kita tak menganggapnya sebagai yang ada dan berarti dan berhak memberikan dukungan. Janda miskin seringkali merasakan kesakitan karena tak lagi dihargai. Tapi memang dalam kenyataan tak sedikit janda miskin membuat dirinya terhina, merengek meminta dalam kecengengan yang luar biasa, selalu berganti cerita tentang kebedihan, kepahitan, kegagalan. Dan seakan-akan ia tak pernah kehabisan bahan untuk menceritakan kemalangan dirinya, tak pernah punya waktu untuk bangga atas hidup yang dianugerahi Tuhan, tak pernah mampu untuk bangga bahwa ternyata dalam kemiskinan ia masih ada dan mampu bertahan. Tak pernah mampu untuk mensyukuri tiap karya Allah di dalam kehidupannya, janda miskin terhina karena ia menghina dirinya. Sekalipun ada juga orang menghina janda miskin karena kemiskinannya, tetapi siap-siaplah untuk kecewa. Karena ternyata anda janda miskin yang sangat kaya, yang mampu memberikan persembahan baik, bahkan yang terbaik untuk ala sang pencipta. Argumentasi yang disampaikannya amat sangat luar biasa, semua datang dari dia. Alah sang pencipta layak dikembalikan kepada dia, sang pemilik yang sejati. Janda miskin tak merasa miskin, ia dipelihara oleh alah, apa yang dimilikinya disadarinya datang dari anugerah. Karena itu, ia belajar untuk mengembalikannya, karena dia percaya Allah akan pelihara dia di dalam hari-hari hidupnya. Janda miskin jauh lebih berharga dari burung pipit yang bisa hidup sekalipun tak ada yang memeliharanya. Janda miskin jauh lebih terhormat dari bunga bakung indah yang tumbuh di bebatuan. Tidak ada yang berkebun untuknya. Janda miskin yang terbaik telah tercatat dalam sejarah. Janda miskin ternyata telah memberikan gambaran hidup yang kaya. Hidup yang kaya adalah hidup yang berbagi dan janda miskin telah mewujudkannya. Semoga Anda bisa belajar dari ini. Bersama saya, Bigman Sirahid. Terima kasih telah menonton!